Pemirsa polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut bus pariwisata di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. Ya, dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya jejak rem dari bus tersebut. Pasca kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di turunan ciater Subang, Jawa Barat Sabtu malam, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Pola TKP dilakukan dengan memberi tanda dan mengecek barang-barang di lokasi kecelakaan. Polisi pun telah memberi tanda pola susunan kecelakaan terjadi, mulai dari awal bus oleng dan menabrak minibus, lalu terguling hingga menabrak tiga sepeda motor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol A. An Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di turunan ciater Subang. Dalam kasus kecelakaan ini, polisi telah memerisa puluhan saksi, dan mengantongi data awal bahwa bus mengalami rem blok. Polisi juga tidak menemukan adanya jejak rem dari bus pariwisata tersebut. Pihaknya akan menyelidiki apakah rem tidak berfungsi, ataukah sang sopir panik? Tidak ada jejak rem dari bus tersebut. Yang ada itu bekas ban, ban satu bagian. Diduga itu ban kanan, keadaan miring, itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir, di depan sana, yang listrik, ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya, ini perlu kita selidiki, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi, atau pengubuh dipanik, dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Sementara itu, sang sopir bus Sadira, mengaku sebelum musibah terjadi, ia merasakan adanya persoalan pada rem angin. Ia pun mengaku sempat memperbaiki kondisi rem bersama seorang mekanik, saat istirahat makan sore di rumah makan. Namun karena kondisi rem dinyatakan bagus oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Iya, pada saat, waduh, ini rem kok tidak merah, ini saya mau masuk gigi itu susah. Kalau sudah ada angin abis, itu masuk gigimu susah. Saya sudah waduh, saya sudah mulai, pertama ngeram akhirnya, saya sudah mulai mencari penyelamat, jalur yang buat jurang itu yang suka nanjat tuh, sudah mulai mencari itu, tapi tidak ada dari situ, ya terpaksa lah, saya terusin. Mau ngeram pun juga gak bisa ngeram. rem kaki meleset ke atas tuh udah ya, gak bisa ngeram lagi. Dalam kasus kecelakaan maut ini, polisi menyebut jika tersangka bisa lebih dari satu orang. Apabila terbukti ada faktor kelalaian lain selain dari sopir bus, seperti operator bus pariwisata ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyoroti sistem pengereman dari bus PO Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Subang. Dalam inspeksi didapati adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high deck. KNKT bersama Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi kendaraan bus maut PO Putra Fajar hari ini di Terminal Subang, Jawa Barat. Dalam inspeksi ini, KNKT fokus terhadap sistem pengereman dari bus yang diduga bermasalah. Selain itu adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high deck juga disoroti oleh KNKT. Apalagi rangka bus sama sekali tidak melindungi penumpang saat terguling. Padahal seharusnya ada deformasi ruang keselamatan yang tidak gampang membuat bus penyok dan hancur. KNKT heran, jumlah korban sangat banyak dari peristiwa kecelakaan. Sistem pengereman dan kendali saja Pak, yang diperiksa? Ya, nantinya akan lebih fokus kepada itu dan juga masalah kenapa terjadi banyak korban. Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilisasi beberapa. Terus juga masalah rangka bus seharusnya, dia kan rangka bus ini kalau kebalik dia harus melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia wenyok apa namanya, deformasinya ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bus itu. Data dari inspeksi ini akan dikalibrasi dengan data lainnya seperti wawancara dengan sopir dan temuan lainnya di lapangan untuk memastikan penyebab peristiwa kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, INews melaporkan.